selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera, shalom semuanya, salam kebajikan dan salam-salam lain baik untuk semuanya balik lagi dengan live IG dari komunitas berdolain personality disorder Indonesia hai wajah kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya mengatasi kecemasan akibat pandemi dan keraguan atas vaksin kali ini teman bicara saya adalah Ocak, Ocak adalah anak psikologi yang juga kebetulan sama-sama penintas, sama seperti kita sebentar aku mau invite Ocak dulu Ocak, ayo Ocak gabung sama kita, Cak hai Ocak halo halo Kak apa kabar baik-baik aja Kak Regi gimana kabarnya sehat Ocak boleh sedikit perkenalkan diri dulu kalau orang-orang kayaknya udah tau aku iya aku perkenalkan aku Ocak aku mahasiswa psikologi di Universitas Surabaya sekarang aku semester 6 dan sekaligus juga penyintas aku dipanggil di video ini untuk sharing-sharing sedikit tentang ilmu yang aku punya ke teman-teman di komunitas borderline personality disorder di Indonesia gitu ya kalau di dunia kita harus speakin in English soalnya aku agak repot oke Cak aku masuk dulu ke topik ya ini aku sudah guys aku sudah riset sedikit ya tentang vaksin ini apa namanya untuk vaksin yang udah pertama datang ke Indonesia kan adalah Sinovac yang sudah disuntikan juga ke presiden kita ya aku pakai teks aja ya takut-takut salah ngomongin soalnya vaksin Sinovac dengan efikasi 63,3% biakini tetap aman untuk melindungi masyarakat ya karena efikasi dari standar WHO-nya itu sebenarnya adalah kan 50% ya Cak ya kurang lebih 50% kan iya benar ini yang dari Sinovac ini dia dari Sinovac ini dia efikasinya sudah sampai ke 63,3% jadi udah melampaui batas yang dari WHO kasih ya ada juga juga bicara dari penanganan COVID-19 Wiku Adi Sasmito menyampaikan bahwa vaksin adalah vaksin adalah upaya negara dalam melindungi masyarakat dari ancaman pandemi COVID-19 dan demi tercapainya kekebalan komunitas atau herd immunity dan dia dia ngomong begini kami telah menerima rekomendasi dari WHO bahwa nilai efikasi di atas 50% dapat diterima dan ada juga nih ketarangan dari seorang epidemiologi namanya si Pak Diki Budiman dia dari Gravid University from Australia dia menyampaikan hasil final efikasi vaksin CoronaVac produksi Sinovac di Brazil sebesar 50,4% tapi tidak berpengaruh dengan efikasi vaksin di Indonesia sehingga masyarakat tidak perlu cemas menurutnya angka efikasi di Brazil maupun di Turki tidak bisa disamakan dengan efikasi di Indonesia karena proses uji klinis tahap tiganya pun berbeda jadi memang penahapan itu setahu aku ada tiga tahap pertama itu ada tahap kedua baru tahap ketiga itu biasanya pada human trial ya biasanya awal-awal itu pasti hewan seperti pelinci atau mungkin babi atau mungkin monyet seperti itu ya biasanya lalu hasil yang sedikit di atas threshold dari world health organization itu tetap memiliki makna karena tetap memiliki efikasi yang memenuhi standar jadi standarnya sudah jelas dan itu tetap bisa kita gunakan sebagai pelindung kita dan juga ini kan sudah dari Bepom sudah ada emergency use authorization atau bahasa indonesinya itu apa bahasa indonesinya izin penggunaan darurat gitu izin penggunaan darurat sudah ada dari ininya dari Bepomnya dan yang di Bandung pun pas ketika ingat gak waktu itu Pak Rituan Kamil dia jadi relawan itu kan ya dan itu kan sudah di uji klinis tahap tiga yang di Bandung itu dengan Sinovac juga dan Sinovac ini juga yang pada saat itu setelah tahap ketiga uji klinisnya itu sampai kepada 65,3% jadi I think we don't have to be worried that much karena kita harus percaya juga kepada para ahlinya nih karena juga kebetulan kan aku bekerjanya juga di bidang kesehatan ya jadi aku ketemu banyak sekali dokter termasuk juga dokter-dokter yang spesialis salah satunya juga dokter yang kebetulan dia juga seorang epidemiologis nah sekarang aku tadi udah kasih paparan aku coba dari ojah gimana ya aku lebih ke nanggepin aja ya mungkin fenomena yang muncul secara psikologis di tengah masyarakat dan terlebih khusus di komunitas kepribadian ambang ya karena banyak muncul kecemasan kan secara psikologis dari rumor-rumor yang beredar ada yang pro ada yang kontra kan nah itu membuat orang merasa cemas dan kalau misalnya di apa yang aku pelajari itu namanya muncul kognitif bias gitu bias kognisi nah ketika seseorang mengalami bias 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 itu kan artinya kecenderungan untuk condong ke satu sisi kognisi itu adalah suatu pikiran cara kita berpikir nah ketika bias kognisi ini ada pada seseorang dia itu akan cendung keantara ke pro atau ke kontra nah dengan adanya rumor-rumor nih di media sosial di komunitas di grup whatsapp di lingkungan sekitar itu kan kita jadi bingung yang seharusnya harusnya kan vaksin itu suatu apa ya yang sudah di uji secara ilmu pengetahuan kan sudah dilakukan secara klinis itu sudah sudah diukur lah intinya tapi kenapa kok masih ada orang yang meragukan gitu nah itu bisa terjadi dari bias kognisi ini nah biasanya itu dibawa oleh emosi seseorang karena itu tadi rasa cemas atau ada juga dasar-dasar lain sih aku kurang tahu ya tiap orang kan pasti punya alasannya masing-masing kan kenapa milih untuk kontra atau milih untuk pro nah itu dari ilmu psikologi sih kira-kira seperti itu Kak bias kognisi tersebut yang bisa muncul karena itu ya karena bias kognisi itu ya yang dari karena bias jadi jatuhnya kan ya karena mungkin mereka mungkin menurut aku karena dapat dari sumber-sumber yang kurang credible probably ya iya tapi sebelum kita lanjut nih aku mau tanya sama Oca kalau Oca sendiri disurting vaksin mau apa enggak ya mau dong ya mau karena gimana ya kita udah nunggu satu tahun dan selama satu tahun itu kan kita udah merasakan ya gimana gak enaknya kita gak bisa keluar rasa cemas yang ada dan ketika kita diberikan solusi seperti ini yang memang solusi terbaik ya kenapa tidak gitu dan memang sudah direkomendasikan oleh lembaga yang berwenang di bagian itu kalau misalkan aku merasa takut sih tapi kalau misalkan aku tanya sama Oca Oca gimana nih menanggapi tanggapan-tanggapan yang kurang positif misalkan kepada yang ragu gitu Oca menanggapinya seperti apa biasanya ke mungkin ragunya kayak apa dulu ini Kak karena mungkin kan orang-orang punya alasan tersendiri kenapa dia merasa ragu gitu entah gara-gara berita yang dia dengar atau memang ada motivasi dari dirinya sendiri gitu enggak dari apapun itu misalkan dia dapat infonya dari sebaran whatsapp group dia baca di sosial media yang sumbernya kita gak tau dari mana maksudnya dari apapun itu misalkan Oca ketemu dengan orang yang seperti itu kira-kira Oca mengedukasinya itu seperti apa Kak ya pastinya untuk mengarahkan ke mengarahkan ke apa ya maksudnya ke jalan yang benar lah maksudnya kalau memang sudah direkomendasikan direkomendasikan oleh teman-teman kesehatan oleh para dokter menurutku jangan oh ya kalau aku nanggapin ya pertama ya pasti gak langsung ngegas gitu kayak ngejudge gitu kalau aku personally pasti harus tau dulu dong kamu kenapa kok bisa ngerasa ragu kenapa kamu bisa ngerasa cemas akan rumur-rumur yang beredar gitu padahal kan sebenarnya kita tau ini tuh aman gitu tapi tetap melakukan edukasi-edukasi untuk orang-orang sekitar Oca seperti itu ya tetap ya iya iya pastinya dong tapi again gak dengan pembawaan yang memaksakan opini gitu pastinya kan kalau dalam teknik persuasi gitu gak mungkin kan kita memaksakan opini kita ke orang lain pastinya kita melakukan pendekatan yang memang sesuai dengan kapasitas orang tersebut untuk menerima pendapat dari kita iya dan mereka semua kan bener-bener itu sama cara pendapatan atas penyampaian yang Oca itu tuh beda-beda toh ya kan oke nih aku sekarang mau kasih tips dari tips dan trip untuk kecemasan dalam pandemi ini langsung sumbernya dari Dr. Siti Amanda SPKJ satu dia bilang tetap buat rutinitas seperti sebelum pandemi dua kembangkan hobi hobi apa aja kan ternyata kalau kita punya hobi yang contoh menanam berseni atau ya apapun itu ternyata itu bisa merilis stress kita tidur yang cukup ketiga karena tidur sangat penting untuk apalagi kita sebagai penyintas aku tuh berulang kali mengedukasi tentang masalah tidur kalau kita gak bisa sampai gak bisa tidur sudah bisa dipastikan deh besoknya tuh mood kita tuh ya gak orang ngerti kan ya kan makanya tidur itu lalu empat pilih informasi dari sumber yang dapat dipercaya gitu jadi jangan gampang-gampang banyak sekali karena sekarang adalah berita-berita hoax yang justru kayak nakut-nakutin gitu ya jadi kita mau kemana-mana takut jadi tambah cemas makin down makin tidak produktif dan tidak normatif kan jadi hidupnya kan itu juga nih lalu kelima kata dokter Siti Amanda begini bila cemas tetap ada konsul ke ahlinya nah itu dari tips and tipsnya dari dokter Siti Amanda tentang penyemasan dalam pandemi lalu aku punya tips juga nih untuk mengatasi cemas tentang vaksin kali ini sumbernya dari dokter Lahargo kembara halo dokter kalau nonton dok ya dokter Lahargo bilang gini satu cemas takut khawatir terhadap vaksinasi itu sebenarnya adalah hal yang wajar dan alamiah banget tipsnya dia bilang adalah ceritakan pada orang yang kita percaya mengenai perasaan kita ini kita lagi khawatir cemas ceritain aja itu supaya apa supaya kita bisa lega kedua cari dari sumber terpercaya tuh sekali lagi dokter Siti Amanda dengan dokter Lahargo mereka punya punya insight yang sama ternyata yaitu salah satunya adalah cari dari sumber yang terpercaya atau credible rasa takut dan cemas biasanya muncul karena ketidaktauan benar memang kadang-kadang kalau kita gak tahu tuh jadi cemas gitu benar ya jadi lebih baik kita tahu tapi taunya juga harus tahu dari sumber yang credible ya pokoknya juga dia bilang dokter Lahargo juga bilang cari tahu sebanyak-banyaknya terutama tentang hal-hal yang kita khawatirkan misalnya kita khawatirkannya efek sampingnya ayo kita cari tahu nanti apapun itu yang namanya kita memasukkan kemikal ke tubuh kita aku sih sudah yakin pasti akan ada side effectnya gitu jadi cara mengatasi kecemasan akan hal itu ya kita cari tahu banyak untuk side effectnya itu apa aja gitu lalu ketiga kata dokter Lahargo bilang hindari berita-berita yang tidak jelas sumber dan kebenarannya diulangi lagi kan itu yang bersifat menakut-menakuti berita hoax yang gak jelas akan menambah kecemasan kita betul tadi aku juga udah ngomong disitu keempat dia bilang pertimbangan untung dan resikonya bila vaksin bila divaksin maka resiko betular akan lebih kecil yang bisa menimbulkan kesakitan sampai kematian jangan sampai ya kita memang gak bisa tahu semuanya tapi vaksin akan meningkatkan imunitas kita untuk melawan virus tersebut dan kecil menularkannya kepada orang lain nah ini terakhir dari dokter Lahargo saya bilang buat keputusan yang bulat kalau vaksin yang kita lakukan adalah untuk membawa kebaikan itu dia tips and tricks dari dokter Siti Amanda dan dokter Lahargo Semoga membantu ya nah sekarang tanggapannya macam gimana atas tips and trick yang tadi tadi banyak tips and trick dari para dokter itu memang banyak yang mengatakan harus benar cari info informasi terkait vaksin vaksin yang akan diterima itu nah itu benar sekali sih kak itu karena ketika kita cari-cari informasi ini tapi ternyata sumber kita salah justru itu malah menambah menambah kecemasan kita apalagi kalau informasi yang kita dapat ternyata informasi yang salah dan cenderung apa ya negatif gitu terhadap vaksin nah itu menurut aku perlu untuk mencari sumberan tepat misalnya dari artikel pemerintah dari WHO dari kalau dari lembaga di Indonesia apa aja itu kak misalnya kan ada pasti official account nah itu boleh di follow daripada follow apa akun-akun yang tidak official gitu menurutku itu lebih terukur gitu nah itu kak dan menurutku untuk mengatasi kecemasan mungkin kalau orang-orang penintas itu kan pasti lebih sensitif kan dengan informasi-informasi yang negatif di media sosial menurutku boleh boleh aja kita nyari-nyari info tentang vaksin gitu tapi menurutku secukupnya aja sih jangan oh gitu iya menurutku secukupnya aja jangan terlalu lama apalagi kalau yang dari artikel yang aku baca tadi tuh semakin kita cari tahu semakin tersesat nanti jadi lebih baik kita cari tahu dari akun yang memang benar-benar official dan secukupnya dan itu udah gitu keperluan informasi apa yang kita cari udah kita berhenti di situ aja kalau kita semakin cari-cari yang lain yang ada malah sisa-sisa emosinya gitu kak menurutku ya pendapatku karena berdasarkan pengalamanku gitu selama masa pandemi ini semakin semakin banyak nyari berita tentang pandemi yang ada malah cuma sendiri kan gitu jadi aku bisa simpulkan kalau menurut Oca adalah cari informasi yang cukup gitu ya yang cukup yang sepertinya aja gitu iya lalu aku pengen sekarang ke pengalaman aku ya kalau kita ngomong pengalaman waktu kecil kan kita juga divaksin ya vaksin polio vaksin apalagi cacar banyak tuh ya vaksin-vaksin gitu aku sendiri sih jujur aja fine-fine aja contohnya misalkan waktu itu vaksin polio Alhamdulillah puji Tuhan aku gak polio sekarang tapi borderline aja soalnya belum ada vaksin borderline guys belum ada iya maksudnya pengalaman aku gitu aja jadi dan itu juga menurut aku kan kita pemerintah kan sudah bekerjasama dengan ahli-ahli di bidangnya ya dan aku rasa gak mungkin lah pemerintah kita berbuat ceroboh mereka asal-asalan untuk bikin sebuah kebijakan yang menurut aku kayak untuk malah menjelekkan masyarakat gitu menjelekkan paketnya sendiri ya menurut aku seperti itu jadi aku percaya kepada pemerintah kenapa karena aku yakin pemerintah pasti pun mau yang terbaik untuk rakyatnya kok dari pengalaman ocak gimana pengalaman yang mana nih kak tentang vaksin diulang oh oke aku dulu kalau gak salah pernah ya waktu itu aku SMA kayaknya aku gak tau ya masa kecilku aku gak inget mamaku dulu ngajar aku ke puskes masalah aku lupa ya aku gak tau itu ternyata vaksin paling kita denger cerita kan cuman pengalaman yang memang bener-bener aku tau itu vaksin itu waktu aku mau ikut seleksi pertukaran pelajar dulu nah itu untuk luar negeri diwajibkan untuk vaksin gitu dan ketika aku aku lupa vaksin apa itu ya rubella mungkin atau apa aku lupa ya cuman sampai sekarang gak ada side effectnya memang gak ada side effect yang serius gitu lah memang kalau menurutku ya ngambil vaksin itu kan gak kerasa kan manfaatnya karena itu memang cuman tindakan pencegahan kan cuman kalau di masa pandemi seperti ini kan mendesak apapun yang ada yang bisa menjadi solusi menurutku yang sudah terukur ya itu kenapa tidak diikuti gitu kalau misalkan Nica ada beberapa dari para penyintas yang kan aku baru dengar belum mungkin ketuk palunya belum ya setahu aku ya kalau misalkan yang tidak mau divaksin akan didenda sekian juta atau kurungan penjara blablabla segala macem kan wacana itu kan baru wacana ya belum ketuk palu juga pendapat Oca akan hal itu bagaimana mungkin untuk sebagian orang mereka merasa hak mereka direnggut gitu hak mereka untuk memilih ikut ambil vaksinnya atau enggak merasa terenggutkan menurutku sih ya perintah eh pemerintah pemerintah itu mau gak mau ya harus membuat suatu kebijakan toh kita lihat aja selama satu tahun terakhir kan satu tahun terakhir gimana sikap kepatuhan masyarakat Indonesia terhadap penanganan covid-19 ini kan ya mungkin itu pertimbangannya karena ya aku kurang tahu sih kak mungkin kalau aku personali kan aku mau ngambil jadi kayak aku gak memikirkan apa ya embel-embelnya lah aku gak mau lah bayar bayar uang untuk gak ngikut vaksin sedangkan vaksin itu aman ya kenapa membayar untuk sesuatu yang kontradiksi gitu lah ya kalau aku gila ya percaya aja sih sama pemerintah apalagi kalau ini kan bukan cuma kerjasama dari pemerintah juga kerjasama dari lembaga-lembaga kesehatan yang ofisial gitu dan seluruh dunia ya iya benar kalau ada kabar-kabar samping gitu itu mungkin cuman apa ya sekian persen aja dari orang-orang yang selalu negatif lah persepsinya terhadap pemerintah gitu atau lembaga-lembaga iya ada salah satu kasus yang menurut aku agak sedikit menjadi perhatian aku ya karena yang ngomong ini ini adalah seorang dokter dia di komisi komisi berapa ya lupa iya aku sempat ciptanin itu loh dari PDIP iya yang dia bilang dia menolak untuk di vaksin at the same time dia also memberikan some of her reasons yang which is she's also a doctor juga dia dokter loh dia dokter dia dokter dan dia bilang dia tidak mau vaksin segala macem padahal sebenarnya dia kan dari partai koalisi pemerintah ya yang harusnya sih sebenarnya sejalan dengan pemerintah tapi aku disitu melihatnya dia sebagai seorang dokter nih gimana pun kan dia dokter tapi harus kita ini kan juga kita apa namanya kita jadi pertimbangan kita juga kalau misalkan pendapat dokter oke tapi posisinya dimana misalkan biasanya itu pendapat dari semua apa namanya ke per ke ininya ke apa namanya itu aduh how do you say the word like efficiency-nya ya itu pendapat dokter itu ada di tempat bawah mereka berhak untuk punya pendapat itu ya tentang berbagai kesehatan karena mereka seorang dokter itu paling bawah di atasnya ada lagi dari misalkan sebuah kayak ada fatwa lah mungkin kalau ID bilangnya fatwa kalau ID bilangnya apa ya maksudnya ada itu dari sudah hasil dari peer review kan terus di atasnya lagi yang paling di atas itu adalah hasil dari research yang sudah based on science gitu jadi memang dia sebagai seorang dokter berhak dia sebagai seorang dokter berhak memberikan pandangannya karena memang dia dokter tapi kita lihat tingkatnya tingkat pendapat dokter itu ada ya di paling bawah bukan berarti tidak diperhatikan bukan diperhatikan tapi tingkatannya di paling bawah yang harus kita perhatikan adalah yang di paling atasnya yang which is adalah based on research and science yang sudah proven gitu ya yang sudah terbakti nah kalau pendapat Oca ada dokter yang ngomong kayak gitu gimana Natoja? iya ngerti sih kan kalau orang udah ngomong dokter berarti kredibel kan apalagi juga di pemerintah menurutku harus hati-hati sih dalam berucap belum tentu apa yang kita yakin itu benar dampaknya itu gimana ke masyarakat kan karena kan masyarakat ini udah kebagi kan ke kubu-kubu kayak aku bilang tadi bias kognisi ketika udah ada orang yang pro ada orang yang kontra maaf yang kontra denger kayak gitu malah semakin kontra karena kan intinya dokter itu gak mau kan menerima vaksin dan gak apa ya ya tidak setuju lah intinya kontra dengan vaksin yang diberikan oleh pemerintah Indonesia ke masyarakatnya ya itu harus hati-hati sih menurutku dalam berucap gitu walaupun maksudnya mungkin mungkin baik tapi untuk sebagian orang itu diartikannya lain bahkan kalau kita lihat sekarang kan komentar-komentar di media sosial itu kayak sudah banyak yang ngomong kayak aku gak mau divaksin gitu terus stop komen lagi nah itu kan bisa mengacaukan mengacaukan apa ya pendapat tiap orang yang baca komen itu menurutku jadi dia sebagai pemerintah yang harusnya mengedukasi ikut serta dengan tenaga kesehatan mengedukasi untuk ikut vaksin ketika dia menampaikan opininya yang menurutku dia gak ngukur sih dampaknya terhadap masyarakat sekarang ini seperti apa gitu jadi dia malah memecah belah jadinya gitu ya meskipun dia punya poin yang benar tapi dampaknya itu loh untuk sebagian orang itu bisa besar karena mereka sudah kontra denger kayak gitu semakin kontra kecuali memang kita sudah berpegangan gitu oh seperti kita ya yang udah kekoh dan teguh akan oke gue mau divaksin nih gitu ya itu gak akan naruh dan juga gimana ya cak ya aku juga sedikit agak bingung ya karena pendapat hal seperti tadi itu kan dari seorang dokter juga dan mungkin pandangan dia karena dia dokter dan memang yang namanya side effect itu pasti akan selalu ada karena setiap individu itu mekanisme tubuhnya kan beda-beda ya jadi belum tentu misalkan aman untuk aku untuk oce aman gitu kan karena kan berbeda tapi sekali lagi standar dari WHO itu yang harus menjadi patokan kita di atas 50% sedangkan Sinovac ini dia efekasinya sampai lebih dari 63% tadi yang seperti tadi aku bilang kan jadi menurutku it's kind of safe izinnya pun sudah ada dari Bepom pasti dari Bepom mereka sudah meneliti sendiri juga kan dan juga dari MUI sudah menyatakan kalau vaksin ini suci dan halal jadi buat yang beragam muslim so don't worry just get the vaccine and you'll be fine I guarantee ya if it's not fine probably yang seperti tadi aku bilang dokter mungkin juga yang seperti dokter Rika Kip Tanning itu bilang ya karena itu karena tubuh kita semua manusia itu beda-beda mekanismenya tapi kan dari tingkat efekasinya tadi itu yang aku bilang mungkin dari 100 orang yang akan terdampaknya itu misalkan ini misalkan yang terdampak itu hanya 0,000 0,000 sekian persen gitu kan karena gimana pun it's a chemical yang masuk ke tubuh kita jangankan vaksin ya obat obat warung pinggir jalan aja itu kadang-kadang kita juga side efeknya buruk gitu karena sekali lagi tiap individu itu beda contohnya misalkan kita lagi sakit demam aku cocoknya mereknya Panadol ya kan tapi kalau Oca mereknya Bodrex misalkan padahal kan kita tahu kandungan dari obat itu adalah paracetamol ya kan kandungannya sama mereknya beda dan itu di tiap orang pun hasilnya pasti akan beda juga ya kan karena seperti yang aku bilang lagi mekanisme setiap individu kan itu beda-beda ya saya dan jadi kalau menurut aku sampai ada dokter berbicara seperti itu ya ya gak apa-apa tapi boleh dokter menurut aku tuh boleh dokter berbicara seperti itu karena kan dia biasanya a doctor gitu however she is a doctor jadi kalau dia punya pendapat seperti itu menurut aku boleh tapi caranya locak nanti gak sih maksud aku how she elaborating her argument atau apapun itu caranya itu jadi supaya tidak kayak seperti menakuti-nakuti orang boleh kontra kita maksudnya tetap harus tetap kritis dengan pemerintah itu menurut aku juga bagus ya supaya ada balance-nya gitu gak semuanya harus pro dengan pemerintah memang walaupun dia di komisi maupun dia di kuku yang berkoalisi dengan pemerintah menurut Oce pantas gimana tuh kalau masalah tentang penyampaian penyampaiannya ya iya itu sih kak yang tadi aku bilang kan untuk orang-orang yang udah tahu manfaat vaksin ya mungkin pas dengar itu ya sangat disayangkan gitu kenapa ya kenapa merekomendasikan yang bertentangan ya mungkin ada pertimbangan pertimbangannya sendiri kan apalagi kalau aku sempat dengar kemarin tuh sangat disayangkan dia ngomongnya bahkan keluarga saya tidak mau saya ikutkan sih gimana kak apa dia gak mau sampai keluarganya juga ikut vaksin atau gimana gitu gue jual mobil deh biar anak cucu gue gak dipaksin i mean like the way she said it like really on fire which is it's only her opinion ya kan kayaknya harusnya kalau dia cara penyampaiannya lebih humble dengan decibel volume suara dia yang cukup bisa orang lebih agak nerimo gitu mungkin akan lebih berbeda gak seperti sekarang yang jadi kayak kontroversi sampai akhirnya kan dia juga dipindah apa dipindahin komisinya dipindah akhirnya kan komisi 8 sekarang dia di bagian riset teknologi komisi 8 kalau gak selain ya gitu jadi menurut aku juga penting nih untuk kita-kita nih apalagi kita dengan orang-orang penyintas borderline kita tuh harus sadar nih ya sensitivitas kita itu kayaknya over the moon gitu iya gak sih kamu ngerasain gitu gak sih yes mungkin itu juga pengaruh dari pengaruh dari apa ya chemical di dalam yang ketika kasih stimulus gitu kalau ke orang lain misalnya cuman 30 kita tuh kayak bisa 100 gitu iya bahkan banyak juga bahkan banyak juga yang anggap kita lo lebay lo ini lo aduh aduh lo gak ngerasain apa yang gue ngerasain saat bilangnya gue lebay kayak pengen nonjok banget mengenakan orang yang kayak gitu tapi iya kan karena gak boleh dong gak boleh gregetan aja gitu emosi karena orang yang kayak gitu yang soalnya mereka gak ngerasain kan jadi aku juga bisa bilang apa karena dia dong feel what they feel jadi yaudahlah kayak mau dibilang lebay apa ya whatever terus nah tadi kita udah ngomongin tentang orang-orang yang kontra dengan vaksinasi ini terus untuk yang pro untuk yang pro Ocah mau menyemangati mereka seperti apa yang udah pro vaksin oh iya menurutku ya tinggal menunggu aja tinggal menunggu aja waktunya yang sudah dijadwalkan yang kan yang pertama kan tenaga kesehatan dulu jadi kalau misalnya udah ada himbawan-himbawan ya ikuti aja ikuti sesuai prosedur dan tetap melaksanakan protokol kesehatan yang pada normalnya gitu dan ini juga aku lihat di komen juga ada yang nanti ada yang Q&A nanti akan guys kita akan buka Q&A-nya nanti ya satu-satu kita akan kita akan bahas ya tenang-tenang tenang sekalian kita mau kasih paparan dulu disini iya yang lanjut ya dan yang memang kita bisa lihat kan dari mulai dari Bapak Presiden dari tenaga kesehatan dari orang-orang awam bahkan dibuat seremoni gitu itu kita bisa lihat kita bisa juga lihat perkembangannya gitu secara transparan apakah gejala-gejalanya seperti apa setelah menerima vaksin itu dan sejauh ini kan ya aman bahkan sebelum vaksin itu disebarkan di suatu negara kan juga sudah dilakukan clinical trial ya itu menurut aku ya nunggu aja waktu kita gitu bersabar di rumah sambil ya melakukan tadi kayak kakak bilang melakukan hobi melakukan aktivitas produktivitas yang bisa meningkatkan kesehatan mental kita meningkatkan kesehatan fisik kita daripada kita terlalu terbebankan memikirkan suatu hal tentang vaksin ini padahal jelas-jelas yaudah tinggal nunggu aja gitu oke kalau sekarang kalau aku akan memberikan support untuk yang kontra dulu nih buat yang masih kontra terhadap vaksinasi ini baik baik apapun itu ya mau dari Sinovac Pfizer Modena atau apapun itu yakinlah kalau apa yang sedang dilakukan negara kita ini adalah untuk kebaikan kita semua gali-gali lagi informasi dari sumber-sumber yang kredibel supaya kalian semua yang masih pada kontra literasinya jadi lebih bagus awarenessnya jadi lebih besar lagi tentang vaksin kalau masih kurang yakin juga langsung ketemu aja ahli-ahlinya yang memang di bidangnya kayak seorang dokter yang juga mungkin ada epidemiologisnya gitu ya nah kalau aku untuk yang apa namanya pro terhadap vaksinasi ini ayo bareng gue gue juga mau divaksin so don't worry kita yakin aku bilang sekali lagi yakinlah kepada apa yang negara kita buat tentunya mereka semua bekerja di bawah supah untuk memberikan yang terbaik terhadap negara mau mereka nanti melanggar supahnya itu sudah mereka dengan Tuhan yang masing-masing kita gak usah gak usah ambil pusing di situ tapi yang harus kita percaya adalah kita bisa pastikan negara tidak mungkin pengen rakyatnya ya hancur hancur kesehatannya hancur ekonominya ini kan impact ini bisa kemana-mana tentunya kan jadi juga ayo yang pro sama saya dan juga aku juga lagi ini nih lagi berusaha untuk gimana caranya kita para penyintas disabilitas mental setidaknya para foundernya dulu nih yang divaksin itu yang lagi aku coba untuk untuk aturkan ke kementerian kesehatan di kementerian kesehatan yang aku lagi usahakan jadi supaya kita ini para founder-founder dari komunitas ini kan banyak komunitasnya banyak ya apalagi juga komunitas yang sudah memiliki beberapa ribuan member misalnya gitu kalau mereka melihat nih eh vendor gue aja nih udah divaksin nih gue gue yang gue teragukan apalagi dia ada berani gitu maksudnya untuk memberikan motivasi dan jadi role modelnya gitu gitu sih menurut aku yang siap-siap-siap sekarang oke ca kita buka Q&A ya coba aku lihat nih aku lihat dulu nih what is it pelan-pelan ya guys wow ada 7 Global Indonesia halo 7 Global Indonesia terus lakukan apa yang kalian terus biasa selama ini lakukan menebar kebajikan di seluruh bumi Indonesia benar vaksinnya safe kok kak saya sudah vaksin dan sejauh ini baik-baik saja yang penting sebelum vaksin dipastikan kondisinya fit dan gak punya penyakit bawaan yang dikecualikan dapat vaksin terus ada yang tanya penyakit bawaan contohnya apa ya kak and then di TNCR contoh penyakit bawaan yang dikecualikan yang mas putus-putus gambarnya kayak slow motion apa cuma di aku aja ya katanya ada yang putus-putus gambar aku oh ca nengatnya putus-putus gak ca kalau sekarang sih ya sebenarnya normal aja sih cuman mungkin ada beberapa detik gitu agak sedikit nge-lag cuman habis itu balik lagi normal jadi Arin maaf ya Arin jadi biar gak keliatan gue goyang-goyang terus gini aja gimana setahu aku nih ya penyakit bawaan penyakit bawaan yang agak sedikit beresiko kalau misalkan untuk divaksin biasanya dia punya penyakit autoimun tuh ca dia punya penyakit autoimun yang sistemik gitu ya kayak SLE strohen fasculitis atau autoimun lainnya lah ya terus orang juga yang pasien penyakit sindrom hyper IGE pernah denger ca belum sih belum pernah denger nah itu salah satu yang memang sebaiknya jangan divaksin karena mungkin agak crash kali ya aku juga kurang paham gitu ini aku juga lihat dari sebuah artikel lalu juga untuk pasien-pasien dengan infeksi akut ya pasien dengan kondisi infeksi akut yang ditandai dengan demam menjadi kontra kontraindikasi vaksinasi gitu terus yang punya ginjal kronis non-dialisis atau PGK dialisis atau yang orang dengan transplantasi ginjal atau dengan orang sindroma nefrotik dengan imun nosus presan yang vaksinnya belum direkomendasikan oleh mereka nah ini juga aku belum tahu nih ternyata orang dengan hipertensi atau tenganan darah diki beberapa uji klinis dari sejumlah pasien COVID-19 telah meneliti pasien dengan hipertensi sayangnya penderita penyakit ini belum direkomendasikan mendapatkan vaksin COVID-19 karena belum ada rekomendasi atau juga ada orang dengan gagal jantung karena belum ada datanya itu tentang vaksin ini aman apa tidak untuk orang yang pernah gagal jantung ya lalu juga untuk orang yang penyakit jantung koroner sekali lagi belum ada datanya kalau koron yang ini jadi aku gak ngerti nanti gimana kebijakannya tapi yang pasti akan terbaik jadi kalau kalian punya penyakit bawaan bawaan itu yang seperti tadi aku sebutin ketika nanti untuk kalian divaksinasi itu kalian ngomong ya itunya kan pasti akan ngomong punya penyakit apa gitu kan yang orang mau vaksinnya ini loh nakas yang mau vaksinnya ini loh punya penyakit apa itu sebut semuanya jadi nanti mungkin beliau-beliau itu yang nanti akan memberikan yang menurut mereka terbaik gitu ya gitu Cak terus kira-kira nih Cak apa dari Ocak sendiri Ocak punya apa punya penyakit bawaan apa Cak aku agak concern pas tadi bilang hipertensi sih aku kurang tau ya mungkin aku apakan dulu ada bawaan jantung dan hipertensi cuman kan aku gak ngerti ya kalau misalnya ngomongin penyakit jantung kayak gitu kan baru keliatannya di usia tertentu kan dan aku masih di usia yang segini apakah udah ke-detect aku gak tau dan ya kalau misalnya memang direkomendasikan belum di belum layak mendapatkan vaksin untuk orang-orang yang punya penyakit-penyakit bawaan tertentu ya aku mau gak mau ya juga harus ngikuti rekomendasi sih karena memang menurutku data-datanya selalu berubah memang ya tapi kalau untuk yang tadi kita sebut masalah jantung gagal jantung sama ada penyakit jantung itu itu sebenarnya bukan ini ca bukan tidak direkomendasikan karena apa-apa bukan ca tapi karena tidak disarankan tidak belum ada jadi uji klinis untuk orang yang dengan bawaan jantung itu belum ada datanya jadi belum tentu juga akan kayak gimana-gimana tapi kayaknya kalau misalkan nanti petugasnya nakasnya itu ngomong kalau kita punya masalah gagal jantung atau kayak yang tadi jantung-jantungan itu yang aku sebutin ya nanti pasti yang terbaik lah ya yang akan mereka inginkan ya untuk ini sebaiknya di vaksin apa enggak jadi menurut aku menurut aja sama tenaga kesehatannya guys sebutin kalian punya alergi apa segala macam kalau disebutin aja pasti mereka yang lebih tahu kan tentang batasan-batasannya iya karena kan mereka di bidangnya karena mereka di bidangnya oke deh Ca berhubung waktu berhubung waktu Ca mau kasih kata penutup apa Ca untuk komunitas KBP di Indonesia kalau dari aku sih pastinya mau mengajak ya teman-teman untuk jangan takut untuk ikut vaksin ikuti saja apa yang direkomendasikan oleh para tenaga kesehatan oleh pemerintah itu pasti sudah terukur dan untuk para penyintas yang merasakan rasa cemas atau apa ya tadi ikuti rekomendasi dari Kak Regi yang dari teman-teman dokter tadi yang sudah dirangkum boleh dinonton lagi live-nya sambil dilihat ditonton apa tadi yang sudah kita diskusikan terutama bijak dalam mencari informasi sumber informasi yang tepat untuk informasi terkait pemberian vaksin dan kalau pesan dari aku sih jangan takut jangan takut karena banyak kok bukti-bukti yang ada banyak yang sudah menerimanya dan ya sejauh ini belum ada hal yang fatal gitu dan semoga tidak gitu dan kalau dari sisi lain mungkin selain kita menyelamatkan melakukan pencegahan untuk diri sendiri kita juga melakukan apa ya kita juga bisa menyelamatkan orang lain lah di sekitar kita karena dengan kita dengan kita ikut vaksin kita juga secara tidak langsung menghambat masuknya penyakit kan ke kita dan buat orang di sekitar kita tidak tertular dengan penyakit yang mungkin siapa tahu kalau dengan kita tidak ikut vaksin terus kita kena covid malah justru lebih beresiko ke orang-orang di sekitar kita gitu jadi kalau ada memang solusi yang lebih baik sebaiknya diikuti saja dan tetap melakukan protokol kesehatan yang sudah direkomendasikan gitu kak ya sekali lagi aku ingetin ya misalkan kalian nanti sudah divaksin kalian tetap harus mengikuti protokol kesehatan ingat karena apalagi misalkan baru vaksin pertama ya kan karena vaksinnya kan dua kali ya tahap satu sama tahap dua itu walaupun sudah sampai di tahap dua tetap masih kita terus lakukan protokol kesehatan karena apanya idealnya masyarakat Indonesia ini kan ada kurang lebih 270 juta jiwa ya itu setidaknya 70% dari 270 juta jiwa itu sudah divaksin baru negara itu bisa dinyatakan oke dalam menghandle this pandemic gitu ya aku rasa semuanya udah paham dengan apa yang kita bahas nah sekarang aku akan ngomong tentang kegiatan-kegiatan apalagi yang akan komunitas kita ini lakukan untuk nextnya aku akan live video lagi dengan salah satu relawan yang sudah di vaksin ada aku punya kenalan dia sudah divaksin jadi kayaknya menurut aku untuk memberikan rasa secure gitu ya rasa secure kita sebagai penyintas dengan kecemasan kita yang kecemasan ini aja udah kita begini itu ditambah lagi begini ya kan supaya gak terlalu cemas jadi aku nanti akan aku hadirkan yang sudah orang yang sudah disutik vaksin tahap satu ya untuk next probably it's gonna be next week it's either Thursday or Friday ya guys biasanya aku live IG-nya itu antar kantis atau Jumat lalu juga nanti kita kan ada seminar untuk zoominar kita biasa yang nanti temanya adalah tata laksana penanganan tidur terhadap penyintas gitu sekali lagi aku pengen nanti dengan ininya apa namanya narasumbernya dari Dr. Kusman Kodil Kerman SPKJ beliau memang untuk bagian tata laksana tidur atau terapi tidur beliau menurut aku salah satu yang cukup top ya di Indonesia nah zoominar ini tadinya kita mau rencanakan kemarin tuh cak tanggal 17 harusnya tapi aku kena tipes aku kena tipes pengurusan itu kayak they're so worried for me yang mereka bilang juga kayak udah mas Rigi gak usah mikir apa-apa masa perjalanan serah total gitu kan sampai akhirnya juga aku takut nih aku covid ya pada saat itu sampai aku swipe juga dokter yang pertama datang bilang di jalannya itu tipes jadi memang harus totally bed rest kan dia bilang itu harus sampai 10 hari gitu kan terus akhirnya juga ada aku kecemasan akan covid akhirnya aku swipe dan puji Tuhan Alhamdulillah negatif hasil PCR-nya jadi memang benar ternyata ternyata tipes dan mau gak mau kan kita undur akhirnya ketika aku sudah pulis setiap saat ini eh tiga pengurusan ada dua lagi yang sakit yang kurang sehat gitu ya jadi untuk zoominarnya insyaallah secepatnya ya karena kita semua sudah kita susun tinggal pelaksanaan aja tapi dua orang dari kepemurusan masih dalam sedang tahap pemulihan mohon maaf ya kawan-kawan penyintas sekalian maaf sabar lalu juga oh iya aku nih mau ada bikin souvenir kita punya pin mana pinnya wait let me search it sebentar sebentar kita tuh bikin pin-pin seperti ini can you read it i think it's a backward ya backward ya iya kebalik kalau dari kamera oh iya aku gak ngerti cara ini ya pokoknya kurang-kurangnya seperti ini and then juga kita akan bikin kaos kita akan bikin kaos dan kita akan bikin muk juga kaosnya contohnya tuh kayak gini ini ya kaosnya biasa kita memang desain kita itu hitam putih atau grey karena kita kan gitu kan kita hanya bisa ngeliatan hitam putih kan biar sesuai sama kita terus muk-muknya tuh model-model begini guys can you see it nah it's probably like this nanti di muk itu ada quote-quotnya gitu guys quote-nya itu sengaja memang nanti aku akan bikin secara random jadi yang nerima itu jadi kayak surprise eh gue dapet hitamnya loh quote-nya gitu eh gue dapet hitamnya loh quote-nya itu ada di kaos dan di muk-nya kalau untuk pin-nya setiap yang beli kaos udah otomatis dapet pin setiap yang beli muk udah otomatis dapet pin juga so kita akan buka PO ya disebutnya apa sih ya pre-order oh iya pre-order kita akan buka PO-nya nanti kalau untuk ini kaos itu 125 ribu lalu untuk muknya itu wait wait pokoknya di bawah kurang lebih 35 ribu untuk muknya semuanya di dua item itu udah gratis pin-nya dan 100% profit dari penjualan souvenir kita akan kita masukkan ke dalam kas kepengurusan yang nantinya profit ini untuk keberlangsungan komunitas kita guys jadi so if you want it just get it saling membantu guys oke ca mau ucapkan salam perpisan seperti apa oke ya mungkin aku mau ucapkan terima kasih sih buat kak Regi udah mau mengundang aku dan juga untuk edukasi kecil-kecilan seperti ini dan bisa di apa ya semoga teman-teman yang di komunitas menjadi lebih tenang lah lebih terdorong untuk mengikuti yang sudah disarankan oleh pemerintah yaitu untuk mengikut ikut vaksin vaksin dan pesan terakhirnya juga ya tetap jaga kesehatan tetap jaga kesehatan mental dan ya itu stay happy stay juga bersyukur tetap bersyukur dengan kehidupan yang kita punya gitu kak kasih banyak kak anak psikologi ya kau udah kasih kalimat-kalimat itu dapat banget kayaknya emang oke kalau penutup dari aku gitu aja ya guys ya kalau kalian ada apapun kalian punya ide apa atau bagaimana kalian DM aja atau kan kita juga punya WhatsApp group kalian DM atau kalian juga bisa cari kita di Facebook group cari aja komunitas borderline personality disorder Indonesia nanti akan disitu akan ketemu kita lalu apa lagi ya tetap jaga prokas ya walaupun nanti kalian sudah divaksin ingat tetap pakai masker kemana-mana jauhi perumunan lalu jaga jarak satu sama lain kalau bisa work from home ya work from home aja gitu juga sekali lagi aku ingetin untuk kalian-kalian semua masuk aku juga disiplin minum obat ya oke guys terima kasih oca sudah di live IG cabai-pd malam ini ya terima kasih untuk semuanya yang sudah nonton buat teman-teman yang sudah ngikutin atau yang nanti akan nonton karena ini akan aku safe ya terima kasih dan aku ucapkan Assalamualaikum selamat malam shalom semuanya selamat pagi bye-bye dadah oca bye-bye bye-bye